Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal share tutorial ke kalian untuk cara membuat efek glow scan di aplikasi CapCut Nah untuk efeknya itu yang mirip seperti di AM ya, atau Alec Motion Nah untuk efeknya itu yang seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil efeknya Nah disini karena efek glow scan di aplikasi CapCut itu belum ada Jadi disini aku bakal share tutorial ke kalian untuk cara membuat efek glow scan secara manual ya Oke langsung saja disini kita akan mulai caranya Oke disini untuk langkah yang pertama contohnya saya akan kasih efek glow scan di foto ini ya Langsung aja kalian geser ke bagian awalnya Kemudian kalian geser menunya Lalu pilih yang sesuaikan Kemudian kalian geser dan pilih yang grafik Nah kemudian disini kalian atur aja ya Untuk titik yang pertama kalian geser ke bagian sini Di antara tengah-tengah antara warna hijau dan biru ya Kemudian untuk titik yang kedua kalian geser ke bawah sini Nah kira-kira disini Dan untuk titik yang ketiga kalian geser ke bagian bawah sini Nah kurang lebih seperti ini ya untuk settingan grafiknya Jika sudah kalian klik bagian sini Kemudian kalian centang Lalu disini untuk efek sesuaikan ini Kalian bisa panjangkan ya atau durasinya Sesuai selera kalian Nah jika sudah disini kalian geser ke bagian awal lagi Lalu kalian pilih overlay Kemudian pilih tambahkan overlay Lalu pilihan stock video Kemudian kalian pilih background yang warna hitam Untuk yang pertama ya Kalian pilih yang hitam Nah kemudian disini untuk durasi overlay warna hitamnya Kalian pendekkan ya Samakan dengan durasi efek sesuaikan yang sebelumnya kalian masukkan Nah jika sudah kalian sesuaikan durasinya Kalian bisa atur posisinya sampai menutupi layar ya Nah jika sudah kalian pilih gabungkan Kemudian kalian atur aja untuk bagian bawah sini menjadi 40 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini kalian kasih animasi di bagian overlay warna hitamnya Kemudian pilih yang masuk Dan pilih yang pudar masuk Nah kemudian untuk durasinya kalian atur menjadi full ya Jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke awal lagi Kemudian pilih tambahkan overlay lagi Lalu pilih yang stock video Kemudian kalian masukkan background warna putih Nah jika sudah untuk durasinya kalian atur sama ya Seperti overlay sebelumnya atau yang warna hitam sebelumnya Nah jika sudah kalian atur ukurannya sampai menutupi layar juga Nah jika sudah kalian pilih gabungkan Lalu kalian pilih yang bagian overlay ya Nah kemudian untuk bagian bawah sini kalian atur menjadi 50 Nah jika sudah kalian centang Lalu langkah selanjutnya kalian kasih animasi di overlay warna putihnya Kemudian pilih yang keluar Lalu pilih yang pudar keluar Nah jika sudah untuk durasinya kalian atur menjadi penuh Jika sudah kalian centang Nah oke jika semuanya sudah otomatis untuk hasil efek glow scannya akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil efek glow scannya Jadi mungkin sampai disini dulu untuk video tutorial kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video